Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat Siang Saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa Tatris Biologi Baik Tatris Biologi A Maupun Tatris Biologi B Yang saya cintai Saya banggakan Belum karena kabarnya hari ini Mudah-mudahan semuanya Dalam keadaan sehat atau lafiat Sehingga bisa menjalankan Seluruh aktivitas di hari ini Dengan lancar tanpa ada Halangan suatu apapun Baik teman-teman Untuk perkulian kita hari ini Tema kita adalah Persatuan dan kesatuan Dalam Al-Quran dan Hadis Persatuan dan kesatuan Merupakan bentuk imbuan dari kata satu Yang diartikan sebagai berkumpul Ataupun bergabung menjadi satu Sepakat atau seias kata Berkumpul dan berserikat menjadi satu Dalam bahasa Arab Kata persatuan itu identik dengan kata Ukuwah yang artinya adalah Persaudaraan Profesor dokter Muhammad Quraish Shihab Mengatakan bahwa Kata ukuwah islaminya Tidak hanya dipahami Sebagai persaudaraan Antara sesama umat islam Melainkan juga persaudaraan Yang bersifat islami Karena ia merupakan bentuk Dari kata sifat Jadi teman-teman Apa yang menjadi pandangan Beliau Bapak Quraish Shihab Ahli tafsir Indonesia ini Ini Kalau kita mengkaji Melihat kata persaudaraan Itu Bukan sekedar Dipahami sebagai persaudaraan Antara sesama umat islam Melainkan Juga persaudaraan Yang bersifat islami Maksudnya apa Maksudnya adalah Sistem persaudaraan Yang itu Sesuai dengan syariat-syariat Atau ketentuan-ketentuan Yang ada di dalam agama islam Nah Tentunya Persaudaraan Yang semacam ini Nanti Bisa saja Terjadi Antara Umat islam Dengan umat islam Umat islam Dengan Umat islam Dalam satu negara Umat islam Dengan Non muslim Dalam satu negara Umat islam Dengan umat islam Di negara Yang berbeda Umat islam Dengan Non muslim Di Luar negara Tetapi Tentunya tetap Semuanya Diatur Sesuai dengan Aturan-aturannya berlaku Dalam Agama islam Itu maksudnya Jadi mencakup Lebih luas Pandangannya Persaudaraan Tidak semata Antara umat islam Satu dengan yang lain Tidak Melainkan Mencakup seluruhnya Seluruhnya Baik berikutnya Persatuan dan Kesatuan Di dalam Al-Quran Al-Quran Menunjuk bahwa Meski ada selisih paham Di dalam masyarakat Kita harus tetap Menjaga kesatuan Dalam Bersaudara Jadi kalau seandainya Orang hidup di tengah-tengah Masyarakat Itu sudah tentu Nanti akan Dijumpai Perbedaan Pandangan Perbedaan ide Perbedaan gagasan Kadang-kadang juga Gontok-gontokan Serempetan satu Dengan yang lainnya Tetapi yang perlu Untuk tetap Dipahami Dan tetap Dijadikan sesuai Perdoman Bahwa Meskipun ada Perselisian Meskipun ada Perbedaan pandangan Meskipun ada Perbedaan Perbedaan yang Bermacam-macam Tetapi Kita tetap Harus menjaga Kesatuan Dalam bersaudara Ini sesuai Dengan apa Yang dituangkan Di dalam surat Ayat 23 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna hadha akhi Lahutis'un wa tis'una Na'ajataw wa liya Na'ajataw wakidah Faqala akfilniha Wa azzani fil khitab Sungguhnya saudara ku ini Mempunyai 99 ekor Kambing Betina Dan aku mempunyai Seekor saja Maka dia berkata Serahkanlah Kambingmu itu Kepadaku Dan dia Mengalahkan aku Dalam Perdebatan Tuh Nah Berikutnya Persatuan Persatuan juga Disebut Dengan makna Persaudaraan Seagama Sebagaimana Yang ditunjukkan Oleh surat Al-Hujurat Ayat Sepuluh Allah berfirman Innamal Mu'minuna Kita melihat Pada Ayat ini Innamal Mu'minuna Ikhwatun Fa'aslihubayna Akhwaikum Berarti disitu Merujuk pada Orang yang punya Keyakinan yang sama Berarti Sama-sama Umat Islam Sama-sama Orang yang beriman Maka Kalau terjadi Perselisian Maka Damaikan Di antara mereka Artinya Perselisian itu Sangat mungkin Terjadi Antara Sesama Umat Islam Dalam satu Komunitas Dalam satu Negara Itu sangat mungkin Maka Kalau seandainya Terjadi hal-hal seperti itu Kewajiban Kita Adalah Berusaha Untuk Mendamaikannya Jangan malah menyulut api Ya Nah Kemudian Bentuk persatuan Dan kesatuan Merupakan hal yang patutnya Digalangkan Untuk menyikapi Perbedaan yang ada Kota jenis kain Budaya Bangsa Suku Atau Beragam perbedaan lainnya Dasarnya adalah Surat Al-Khujurat Ayat 13 Allah berfirman Surat Al-Khujurat Sesungguhnya Allah yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Jadi sudah menjadi kodrat manusia Bahwa manusia itu terlahir Itu berbeda antara satu dengan yang lainnya Ada yang memiliki warna kulit hitam Ada yang warna kulitnya sawo mateng Ada yang putih Ada yang kunang langsat dan sebagainya Itu sudah menjadi sesuatu hal yang pasti fitrah Sejak manusia itu dilahirkan Ide gagasan selalu saja berbeda antara satu dengan yang lain Meskipun sekali-kali kadang juga ada persamaan Jangankan begitu kita dalam satu keluarga pun Itu juga banyak perbedaan yang terjadi antara kita Dengan orang tua, dengan kakak kita, dengan adik-adik kita dan seterusnya Nah perbedaan itu sesungguhnya bukan menjadi satu alasan bagi kita Untuk saling bermusuhan satu dengan yang lainnya Sebaliknya itu justru harus menjadi alasan bagi kita untuk bersatu Untuk saling mengenal satu dengan yang lain Oh kalau orang Arab itu begini Kalau orang Indonesia itu begini Oh kalau kakak saya begini, adik saya begini, saya begini dan seterusnya Itu harus menjadi alasan untuk bersatu bukan bermusuhan Nah persatuan dan kesatuan Berupa kebersamaan yang saling menguatkan dan menyatukan hati Dasarnya surat Al-Asr Ayat 1 sampai 3 Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi khusrin Wal asri innal insana lafi khusrin Illalladzina amanu wa amilu sholihati Watawassubil haqdi watawassubil sholat Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran Dan nasihat menasihati supaya meneratapi kesabaran Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 Nah dari sini terlihat bahwa Ada potensi dalam diri manusia untuk melakukan hal yang tidak benar Siapapun itu orangnya Baik itu orang yang pintar maupun enggak Baik itu orang sholih ataupun tidak Itu semuanya punya potensi untuk melakukan hal yang salah Tetapi yang perlu untuk kemudian diketahui Bahwa hal itu kemudian harus menjadi alasan bagi kita Untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya Jadi kalau ada temannya yang melakukan kesalahan Diingatkan Kalau ada temannya itu Misalkan Kurang tepat Ya di Nasihati Tetapi tentunya dengan cara yang baik loh ya Bukan dengan cara yang tidak baik Dinasihati dengan cara yang baik Kalau ada temannya marah-marah Dinasihati supaya bersabar Dan seterusnya dan seterusnya Berikutnya Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Itu ditekaskan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan berbeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai berbaik Dan ingatkanlah akan nikmat Allah kepadamu Ketika kamu dahulu pada masa jahili Yaitu bermusuh-musuhan Maka Allah mempersatukan hatimu Lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu Daripadanya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu Agar kamu mendapat petunjuk Quran Surat Ali Imran ayat 103 Nih Dan berikutnya Perintah tolong menolong Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 Firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan tolong menolonglah Kamu dalam mengerjakan berbajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah Amat berat siksaannya Jadi kita diperintahkan untuk Saling membantu Saling tolong menolong Kalau dalam hal kebaikan Tapi ya jangan Kalau misalkan ada Keburukan Kita saling tolong menolong itu Bojang Saling tolong menolong Untuk berbohong Ya gak boleh Itu bukan hal yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam Berikutnya Persatuan dan kesatuan Merupakan upaya yang harus dijaga Agar tidak hanya dengan memperlakukan saudaranya Malupun sesama Atas dasar memberi dan menerima saja Tidak pula dengan sembuhyan Saya beri apa yang saya dapat Saya beri apa Saya dapat apa Tetapi justru lebih dalam lagi Dengan menutamakan Mereka atas diri sendiri Seperti apa yang dilakukan oleh kaum angsur Kepada kaum hajiri Ini ayatnya akak panjang Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Hashr ayat 9 Al-Hashr ayat 9 Ternyata ini Keliru dua kali ini Kopi pastanya dua kali Artinya Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah Dan telah beriman Sebelum kedatangan mereka menghajirin Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka Terhadap apa-apa yang diberikan Kepada mereka orang hajirin Dan mereka mengutamakan orang-orang hajirin Atas diri mereka sendiri Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu Dan siapa yang dipelihara Dari kegigiran dirinya Maka itulah orang-orang yang beruntung Quran Surat Al-Hashr ayat 9 Ini luar biasa Baginda akum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mampu untuk mempersaudarakan Antara Muslim satu dengan yang lainnya Sebagaimana sahabat Ansul ini Sehingga mereka betul-betul mencintai Saudaranya Sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri Bahkan Lebih dari itu Mereka Lebih mengutamakan kepentingan saudaranya Dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri Ini kan luar biasa Kita sulit Atau bahkan belum bisa Untuk melakukan hal itu Tapi mudah-mudahan suatu saat bisa Nah perbedaan merupakan bentuk Pemantapan ukhwah Bukan sebagai alasan untuk saling mengusui Sebaliknya Ia merupakan fitroh Yang diciptakan untuk mewujudkan Persatuan dan kesatuan Ini digaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 Bismillahirrahmanirrahim Likullin ja'alna minkum syir'ata Wa min haja Walau sya'allahu Laja'alakum umatum wahidaw Walakil yab Wahidah Walakil yabluwakum Fima atakum Fas Tabikul khairat Ilallahi meraja'ukum jami'an Fayunabihukum Bina kuntum Ta'lamu Fima kuntum Taktalifun Fima kuntum Fihi takhtalifun Insya'Allah Demikian akhirnya Artinya sekiranya Allah mengendaki Nisa'ya kamu Dijadikannya satu umat Saja Tetapi Allah Hendak memuji kamu Terhadap pemberiannya Kepadamu Maka berlomba-lombalah Berbuat dibajikan Hanya kepada Allah Lah Gambali Kamu semuanya Lalu diberitahukannya Kepadamu Apa yang telah Kamu perseliksihkan Itu Nah persatuan Dan kesatuan Di dalam hadis Apakah ada Ada Ini contoh hadis Dari Rasulullah Yang mengatakan Tentang persatuan Dan kesatuan Artinya Anggota tubuh Yang lainnya Yang akan merasakan Pula Dengan deman Dan tidak bisa Tidur Ini orang Orang mu'min Kalau saudaranya Merasa sakit Ya kita Ikut sakit Susah Kita ikut Merasakan Kesusahannya Luar biasa Mu'min itu Bagikan satu bangunan Kalau Rasulullah S.A.W Al-mu'min Al-mu'min Kalbunyani Yasyuddu Wa'aduhu Allah Rasulullah Bersabda Seorang mu'min Terhadap mu'min Lainnya Seperti satu bangunan Sebagaimana Sebagiannya Menguatkan Yang lainnya Kemudian Tidak ada Kesempurnaan Iman Kalau orang Tidak Mencintai Saudaranya Al-Nabi S.A.W Tidak sempurna Iman Salah satu Di antara kalian Sehingga Dia mencintai Saudaranya Sebagaimana Dia mencintai Dirinya Sendiri Ini Dikaitkan Dengan Keimanan Seorang Menjadi Cermin Mu'min Lainnya Saudara Rasulullah Al-Mu'min Mir'atul Mu'min Wa mu'min Akhul Mu'min Ya'kufu Alayhi Wai'atahu Wai'atuhu Min Wa ra'ihi Seorang mu'min Adalah Cermin Bagi mu'min Lainnya Seorang mu'min Adalah Saudara Bagi mu'min Lainnya Dia tidak Merusak Arta miliknya Dan Menjaga Kepentingannya Baik Syukran Jazilan Teman-teman Itu mungkin Untuk materi kita Hari ini Jadi Persatuan Dan Kesatuan Merupakan Satu hal Yang Sangat Penting Untuk Kita Jaga Baik Sebagai Makhluk Individu Kita Sebagai Pribadi Harus Memulai Untuk Menantiasa Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Kita Untuk Keluarga Kita Kemudian Kita Bersama Dengan Masyarakat Satu Desa Masyarakat Dengan Satu Provinsi Dan Juga Se-Indonesia Satu Negara Juga Untuk Masyarakat Internasional Dengan Adanya Persatuan Dan Persatuan Maka Kehidupan Itu akan Berjalan Dengan Baik Berjalan Dengan Lancar Normal Tanpa Adanya Halangan Suatu Apapun Tetapi Sebaiknya Ketika Kehidupan Itu Menjadi Goyang Goyang Tidak Normal Antara Satu Dengan Yang Lainnya Maka Yang Terjadi Adalah Perpecahan Yang Nanti Akan Berujung Pada Kehancuran Terima Kasih Syukran Jazilan Semoga Bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh